Pada suatu hari, anak Pak Budi di Burani etusista dipacaran di kampus. Setelah selesai mata kuliah, dia berpacar di tempat yang sedih. Hingga pada akhirnya, cowoknya sisista itu, Rizal, mengatakan pake sista bahwa dirinya sudah berpacaran bertahun-tahun, tapi tidak pernah menyentuh dan ingin melakukan sesuatu hal yang tadi inginkan. Papa, ayo kita kerja, Pak. Ayo. Oke, Pak. Kita berangkat. Mainkan mobil yang di sana saja, Pak. Dari mana? Dari ya? Udah makan. Udah. Terlalu. Kenapa? Udah, gapapa. Gini, apa namanya? Ada yang mau tak hubungin. Kan kita udah bertahun-tahun sih, pacaran. Aku nggak bisa menentu kamu. Apa sudah? Iya. Tiga bulan kemudian, sisista merasa aneh dengan dirinya. Sisista tidak datang bulan selama tiga bulan ini. Ia mencoba membeli tasbek, ternyata hasilnya positif. Dia memberitahu kepada dua orang tuanya, kalau dia sudah hamil. Kedua orang tuanya pun terlejut dengan sisista hamil sudah tiga bulan. Pada saat itu, ayahnya sisista mendapat telpon bahwa perusahaannya bangkrut. Dia sangat stres dan depresi. Mendengar berita yang menimpannya pada saat itu, tiba-tiba ia terkena penyakit jantung dan kejang-kejang. Muntah darah sampai ia meninggal. Assalamualaikum. Pa? Pa, 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 mama, mama, enak, pa, ya mo, papa. Bapak, bapak, bapak Sedangkan ibunya sista gila dan stres Karena memikirkan anaknya yang hamil dan suaminya yang sudah meninggal Akibat rumah jantung